Intro Polri Jateng memastikan polisi besomar TNI menjaga netralitas selama masa Pilkada Jateng tahun 2024 Bila masyarakat mendapat hidup aparat tak netral dapat melapor ke poskonetralitas TNI Polri yang ada di masing-masing kabupaten atau kota Hal tersebut ditegaskan oleh Wakap Polda Jateng, Brigjen Polisi Agus Surya Nugroho Salah satu usaha menjaga netralitas yakni mendirikan poskonetralitas TNI Polri di semua kabupaten dan kota di Jawa Tengah Polres Sabes sudah siap melaksanakan pengamanan Kami yakinkan bahwa TNI Polri bersinergitas netral dalam rangka pelaksanaan pengamanan Pilkada Tentunya nanti juga akan kita bahas lagi manakala bila diperlukan juga netralitas TNI, TNI, dan Polri Sehingga betul-betul Polda Jawa Tengah di jajaran siap untuk mengamankan gelaran Pilkada Salah satu yang telah mendirikan poskonetralitas yakni Polres Sabes Semarang Poskonetralitas di Simpang 5 ini sudah berdiri selama 2 pekan Di posko ini ada petugas polisi dari Polda Jateng dan Polisi Militer Kodang 4 di Ponukoro yang setiap hari siaga Kapolres Sabes Semarang, Kombes Irwan Anwar mengatakan netralitas TNI Polri juga sampai ranah media sosial Aparat tidak boleh like dan berkomentar di postingan politik Itu harus diwujudkan dan ditunjukkan tidak hanya di dunia, termasuk di dunia maya Seperti pertanyaan dari Mas Agus Nah, petunjuknya sudah jelas, perintahnya sudah jelas, harus netral Sehingga bahasa tubuh itu harus menunjukkan hal yang menuju kepada netralitas Kemudian di dunia maya juga, itu anggota polisi Kalaupun anggota TNI Polri, dia tidak boleh berkomentar, memberi like, memberi support Dan sebagainya yang terkait, yang bisa memberikan pemahaman bahwa anggota TNI dan Polri itu tidak netral Holi, melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah